KKB Papua tembaki lagi Bandara Kenyam, Dunga, Paisal Ramadhani. Mereka mau tunjukkan eksistensi. Dilansir dari poskupang.com, kompok kriminal bersenjata di Papua terus mencuri perhatian dengan melakukan berbagai tindakan ekat. Salah satunya adalah menembak Bandara Kenyam di Kabupaten Dunga, Provinsi Papua, Pegunungan ketika sebuah pesawat hendak landing di lapangan terbang tersebut. Peristiwa penembakan Bandara tersebut hingga kini masih menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, tindakan itu sangat berisiko bagi keselamatan semua pihak, termasuk warga sipil yang ada di kompleks Bandara maupun di luar Bandara. Dalam kabar viral disebutkan bahwa peristiwa penembakan Bandara itu dilakukan oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya, anak buah kelompok itu diduga melancarkan aksi tersebut hanya untuk memancing kepanikan warga. Dalam video bergerasi singkat itu, tampak sejumlah penduduk berlarian menyelamatkan diri. Mereka lari ketakutan di antara rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar Bandara tersebut. Saat itu baik orang tua, remaja maupun anak-anak terlihat panik. Mereka pun berusaha menjauh dari lokasi tersebut dengan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Dari balik video amatiran tersebut, terdengar suara seorang pria yang menyebutkan bahwa pagi itu PPNPB OPM melakukan serangan ke Bandara tersebut. Namun kepanikan warga itu tak berlangsung lama, karena saat itu prajuri TNI Polri telah siaga di tempat itu. Apalagi aparat Satgas Damai Ketrans sedang melakukan pengamanan di jalur lintas pesawat yang hendak landing di Bandara tersebut. Tindakan anarkis itu pun hanya berlangsung sesaat, karena aparat gabungan TNI Polri telah Satgas Damai Ketrans langsung merespon ulah kelompok separatis teroris itu dengan melepaskan tembakan balasan. Bahkan setelah penembakan balasan tersebut, prajuri TNI Polri langsung melakukan pengejaran. Para pelaku sempat dikejar namun, mereka keburu melarikan diri dan hilang di balik lembatnya hutan di sekitaran Bandara tersebut. Kepala Satgas OPS Damai Ketrans, Kompes Paul Paisal Ramadhani mengatakan, bahwa ulah KKB, Papua tersebut hanya untuk dua tujuan, yakni mencari perhatian, dan berikutnya menunjukkan eksistensinya bahwa kelompok tersebut masih ada. Kelompok KKB maha Papua itu hanya mau mencari perhatian, menunjukkan eksistensinya bahwa mereka itu masih ada, ungkap Paisal Ramadhani. Akhir-akhir ini, KKB Papua sedang mengundang perhatian publik. Mereka melancarkan tindakan berutanya di Kabupaten Punggungan Bintang, masih satu wilayah dengan Kabupaten Dunga di Provinsi Papua Punggungan. Di Kabupaten Punggungan Bintang tersebut, KKB melancarkan tindakan anartisnya dengan menyerang prajurit TNI Poli yang sedang melakukan patrol di justrik Selambangkon. Dalam insiden itu, Triptur Rudi Agung, Ashari meninggal dunia. Tindakannya berikutnya adalah KKB Papua menembak dua warga sipil, sehingga kedua korban itu terpaksa dirawat intensif TLSUD Oksibil.